200 jual rugi lah gak apa-apa jual rugi serigunting hitam ada, serigunting kerantil ada serigunting abu pun ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan hari ini dua sekawan sudah lagi berada di pasar burung ramuka lagi dan kita adanya di parkiran mobil teman-teman ya saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberkakan rizkinya, dilancarkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya karena hari ini dua sekawan mau coba survei burung yang dimana kios ini sudah lama juga gak kita survei teman-teman ya dan kios ini ada di lantai dasar halo mas halo mas ini adalah kios mas Yadim ya betul untuk hari ini mas ada stok burung apa aja ini yang lagi rehatik ya mas ini ada lehatikan gunung yang ori Jawa Barat ya oke yang Banten siap sama sekalian pelecinya tadi pagi ya terus ada lolon banyak lolon lolon banyak ya gini mas untuk kirim-kirim disini melayani krim gimana aja nih oh tergantung 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 permintaan jadi bisa dilayani semuanya ya iya yang penting angkos ditanggung membeli iya betul untuk pertama gimana mas bisa bisa sangat bisa yang penting burung mungkin sehat ya iya yang penting sama-sama oke boleh mas kita pembaharkannya boleh boleh nah kita langsung ke yang pertama ya kita mulai dari burung hijauan ini ada cucak kina jantan atau petina ini mas yang itu cewekan mas ya oh udah jelas petina nah untuk harga kayak gini yang petina berapa 15 mas 150 hari ini ada berapa karun untuk yang cewekan kalau yang jalan cuma dua doang mas oh cuma dua ekor kalau yang malah ya banyak kan yang laki ya oh yang jantan banyak yang jantan banyak ini sebenarnya butuh yang jantan mas ya jantan itu mas yang satu trotel ya trotel tapi udah pasti jantan udah pasti jantan nah itu yang kelihatan cukup agak mulus ini ya iya betul nah untuk yang jantan kayak gini harga berapa nih mas 36 sama 3 setengah mas ya kalau yang berapa ya 3 setengah yang mana yang bondol ya oh yang bondol trotel jantan iya harganya sama trotel maupun nopeng sama ya oh sama harganya ini untuk yang jantan mas ya iya nah untuk yang jantan mas hari ini ada berapa ekor ada lebih kurang lebih sepuluh ekor mas ada ya ada sepuluh ekor jadi lagi cukup aman sekali ya ini sama ya jadi kebanyakan ini bondol kebanyakan bondol sebenarnya udah lagi dokor ada yang dokor ada yang belum ya mas ya nah disebelah lagi ada burung hijauan juga mas ya ini cucak ranting ya iya mas ini yang dari mana nih itu yang dari Banten yang Jawa juga ya yang dari Jawa ya jadi kalau Jawa dadanya nanti kuning mas ya ini trotel jantan ya trotel jantan harganya kayak gini berapa nih mas kalau yang bondol 18,5 ya kalau yang bondol 185 ritu untuk yang mulus biasa berapa yang mulus biasanya 200 oh 200 tapi ini ada yang spesial ini jadi makan pur gacor ini mas ya jadi cukup mulus cukup anteng sekali jadi ya jadi ini harga berapa nih mas harganya 300 mas makan pur top song 300 ribu diaya ini spesial ini nah untuk yang kayak gini ada berapa ekor mas satu doang mas oh cuma satu ekor doang jadi siapa cepat dia dapat ya iya betul dan budinya cukup kelihatan besar mas ya cukup besar nah kalau kita kesebelahnya lagi untuk yang suca ranting dari Sumatera mas ya iya betul mas jadi bedanya kepalanya dia yang kuning ya ini sudah dipastikan jantan jantan mas harganya kayak gini yang mulus berapa nih kalau yang mulus 18 180 yang bondol emang ada ada ini yang bondol ya iya bondol berapa nih 170 mas 170 ribu iya nah untuk hari ini mas stok ada berapa ekor kurang lebih 10 ekor mas ya kurang lebih 10 ekor itu udah pilihan jantan semua udah pilihan jantan semua ini sama ya ini untuk yang total jantan ya iya betul untuk yang betina ada yang betinnya lagi kosong ya mas oh lagi kosong nah sekarang kita stok burung cuca hijau ini mas ya ini sudah dipastikan jantan ya jantan mas harganya berapa nih mas harganya kalau bondol 18 mas oh karena bondol 180 ribu biasa kalau untuk yang bonus berapa nih 200 200 nah untuk yang betina ada yang betinnya juga kosong oh lagi kosong biasa kalau ada berapa mas kalau betina biasanya 80 mas oh 80 ribu tapi yang cuca hijau besar ada ada ini untuk yang cuca hijau nya mas ya iya ini untuk yang apa nih paru hitam mas paru hitam jadi kalau paru hitam ini masih muda ya masih muda banget mas tapi itu 90% jantan kalau itu mas dari juri-jurinya iya nah ini sangat mulus bondolnya besar harganya berapa mas 400 400 ribu 90% jantan jantan nah untuk yang PH ada berapa ekor mas 1 ekor doang mas hanya pilihan yang positif mas milihnya mas oke nah sebelahnya untuk yang apa nih jantan ya jantan nopeng bondol oh nopeng bondol tapi ini bodinya juga cukup liatkan besar ya bodi big mas nah untuk harga mas berapa nih itu 62 aja 620 iya nah biar teman-teman pada tau mas ini cicak hijau yang berasal dari mana nih itu Sumatera mas ya oh dari Sumatera tapi yang biasanya kalau yang gede kan yang paling Sumatera ujung paling gak padang atau aja itu oke tapi yang mulus ada ada tapi trotol yang atas ini yang mulus ini trotol jantan tapi trotol jantan mas bodinya juga cukup besar ya cukup besar harganya berapa nih mas harganya tajanan setengah kalau yang itu ya udah net ini ya iya biar gak usah cengcong itu soalnya udah murah ya oke udah dikasih harga miring ini ya oke iya nah untuk yang di luar mas ini tuh yang cuca hijau apa nih itu yang ceweknya mas betina mas udah dipastikan betina udah pasti betina bodinya juga besar ya besar body big harganya berapa nih itu harganya dua setengah mas 250 udah siapa atau masih bahan itu siapa mas oh siapa jadi udah bisa buat untulan ya iya nah sekarang kita stok burung anakan mas ya ini yang pertama ada anakan burung apa nih itu sikatan riba dada coklat mas ya atau SRDC ini kalau boleh tau yang dari mana nih mas itu yang Ori Bali mas Ori Bali iya yang gede nah untuk harga berapa nih perekor harganya dua setengah negu mas 250 negu iya kalau masih sekecil begini udah kelihatan jangan udah kelihatan udah kelihatan dari warna dari ekor kelihatan oke nah ini masih full dilolak atau udah mandiri udah jaminan cowok ini mas ya jaminan cowok mas ini udah mandiri masih full dilolak ini mulai mandiri mas ya kalau dikasih keruto pakai ini campur kalau sama SKM udah mulai mati-matu iya jadi sewaktu-waktu udah aman gitu ya nah disebelahnya lagi mas ini ada anakan burung apalagi nih siblek gunung siblek gunung ini sebenarnya udah pilihan jantan pilihan jantan mas pilihan jantan jaminan 100% itu ya harganya mas berapa nih 90 cukup 90 ini udah mandiri atau full dilolak ini udah mulai mandiri ya udah mulai mandiri jadi dikasih rot apa roto aja sama burung SKM sama burung SKM udah mulai mati-matu udah mulai makan kan tuh oke dan burung cukup ngeliatan sehat-sehat ini ya nah mas dibawahnya nih ada penampakan lelohan terucuk sama seri gunting apa nih seri gunting abu 2 kalau yang satu seri gunting item ya oke jadi anak kan kerantil itu ya yang kerantil mas seri gunting iya yang warna hitam ini ya iya harganya berapa nih mas kalau yang abu 300 abu 300 iya ini udah mandiri atau full dilolak full dilolak oh full dilolak iya oke untuk yang seri gunting kerantil kalau yang kerantil harganya 28 280 ini masih disuap juga iya full dilolak juga ya nah untuk terucuk ini yang dari mana nih mas yang jatim oh jawa timur jawa timur untuk harga mas berapa yang terucuk 90 ribu iya untuk terucuknya udah mulai mandiri atau belum iya mas tapi kalau dikasih buah udah mau matok-matok udah mau jadi untuk burung olahan lagi cukup lumayan kamu hari ini mas iya lumayan berikut kita setelah burung yang dewasa lagi mas iya mas ini ada terlarikan burung yang dari mana nih itu yang Banten mas ori Banten mas ori Banten berarti itu terlarikan gunung jawa gitu ya iya jadi bodinya besar terus warahnya agak keputihan iya betul harganya mas berapa nih harganya 700 mas 700 dan ini kondisinya sangat mulus ya betul tapi sebenarnya udah ngeprat samipur nih semi mas oh samipur tapi yang betina ada yang betinanya kosong mas yang betinanya lagi kosong nah ini sebenarnya itu kenapa itu oleh adekan bako yang betina ya kalau teradakan gunung bako tapi yang betina jadi beralis ya iya betul berapa nih mas kalau yang itu 150 150 udah keputihan semi mas oh samipur ini sama atasnya iya sama ini juga ya iya nah kita bergeser ke sebelahnya lagi mas ini ada penampakan burung yang cukup lumayan langka juga ya iya betul ini namanya sikatan emas dan ini sudah dipastikan jantan ya iya harganya berapa nih mas 150 mas 150 ini burung pemakan apa sih mas serangga mas aslinya serangga tapi udah mulai ngepura alus atau belum belum masih campur masih campur ini burung termasuk agak musiman ya iya itu burung imigren mas imigren jadi pas musim apa dia nyebrang apa gitu ya iya betul nah kalau untuk pelanduk bukit ini mas ya iya bener ya pelanduk bukit ya betul harganya berapa nih 100 ribu mas makan pur total 100 ribu dapur total eh udah dipastikan makan pur tapi kelihatannya kalau kayak gini udah kelihatan cantan udah kelihatan itu udah bunyi itu malah ya udah bunyi jadi tinggal males aja tinggal nerusin kalau ngerawatnya kalau kita ke sebelahnya mas ini ada cucak jenggot apa nih itu jenggot batak mas batak atau medan ya iya betul oke ini harganya berapa 200 mas 200 makan pur semua oh udah ngepur walaupun aslinya dia pemakan pisang ya stok masih aman mas hari ini aman nah mas di paling ujungnya ada seri gunting abu mas ya iya mas tadi kan yang lolohan yang lolohan yang jelas itu yang mudah nah itu iya nah sangat mulus mas harganya berapa nih 12 120 iya udah ngepur apa samipur nih samipur mas ya wah samipur tapi burung udah kondisi kondisi banget nah untuk bawahnya nih penampakan itu lah dengan biru yang gede ya yang jumbo itu tapi ini jantan ya yang jantan ya sangat mulus harganya berapa nih harganya 100 ribu 100 ribu udah ngepur atau gimana udah pur total udah pur total jadi udah kondisi aman ya iya nah kita bergeser ke bagian bahan lagi mas ini udah mantenan mantenan gunung besar ya tapi yang jantan ya yang jantan harganya berapa nih mas harganya 150 mas 150 ini burung bahan atau masih udah jadi oh burung rawatan oh rawatan iya nanti udah ngepur udah bunyi kalaupun belum tapi bunyi ya campur kalau makanannya campur harus ada ulat ya iya tapi yang betina ada betina ada ini yang betina mas ya iya betina berapa nih 12 mas 120 iya ini samipur juga itu yang itu malah depur yang cewek itu berusaha lama ya jadi udah aman ya nah yang di luar ini mas ini sepasang sepasang-pasangan utam itu udah sejocok ya iya betul berapa ini mas yang itu kalau ambil satu harganya sama ya 150 tapi kalau sepasang iya jadinya berapa itu 27 ya 270 sangat mulus-mulus ambil satu juga boleh nah ini di atas mas ada penampakan mudah apa nih mas palangka mas palangka ini termasuk ekornya lumayan panjang ekor panjang super itu cuma laki mau mabung itu ya harganya berapa nih harganya 15 500 udah jadi atau gimana jadi gacoran cuman itu emang terserang mau mabung burung mau mabung kadang-kadang ini berapa nih mas 3 setengah mas 3 setengah mas iya udah jadi berapa nih mas 3 setengah mas 3 setengah mas 3 setengah mas udah jadi juga ya iya udah siapan itu nah sekarang kita ke stok burung yang lebih kecilan nih mas iya ini ada perenjak apa nih itu perenjak atas kelau mas atas atau kelau ya ini sebenarnya udah pilihan jantan semuanya atau masih sambur mas tapi gampang kan jadi cewek cowoknya gampang ntar kalau yang milih tinggal milih kalau yang mau beli untuk harga kayak gini perengkir berapa 30 aja mas cukup 30 ribuan iya nah ini sebenarnya burung udah ngapur atas semi-purnya semi mas ya cuma namanya burung iya gak aja dari ulet ya tetap masih banyak hari ini mas tetap full banget kalau di perenjak ini sama sebelahnya ya iya nah ini disebelahnya ada ciblek sawah mas ya ciblek sawah iya ini sebenarnya burung mudah hutan atau rawatan dari anak mudah hutan ya mas yang perawatan dari anak juga ada yang mudah hutan seperti ini harganya berapa nih 30 mas 30 ribu udah pilihan jantan udah pilihan jantan oh pilihan jantan ini udah ngapur juga atau kembang belum campur masih campur ya tapi kondisi sangat mulus-mulus mas ya sangat mulus sehat ini yang apa nih yang rawatan itu yang dari anakan ya itu ya tapi harganya sama atau beda harganya beda 100 ribu mas baru ngerewik ngerewik rajin udah ngerewik rajin iya nah untuk picantung gunung mas ya berapa nih harganya 80 ribu ini sangat mulus kondisi ya mulus banget tapi yang picantung bisa gak ada kosong mas berikut mas kita ketok burung ciblek gunung ya ini untuk yang udah jalan ini yang gacoran ya mas ya udah gacoran harganya berapa nih 3,5 mas 350 nah untuk yang seperti ini ada berapa ekor ada 4 ada 4 ekor udah jamin gacor ya iya jaminan gacor nah ini mas sebelahnya ada apa nih pare-pare ya pare-pare atau mozabik lokal harganya berapa nih harganya 40 bos 40 masih bahan itu udah jadi bahan nah kita bergeser ke bagian dalam ini ada penampakan pledge yang apa nih mas ini yang gunung karang ori ya bos ori gunung karang ini sebenarnya udah pilihan jantan semuanya ini yang pilihan jantan yang udah riwikan ini ya harganya ini yang ini berapa harganya sebenarnya sama tapi makanya kalau milih yang itu kan aku berani jamin ini udah jaminan jantan kalau yang jaminan jantan yang ini oh jaminan jantan yang ini iya nah untuk harganya sama harganya sama 12 120 iya ini asli gunung karang ya asli ori mas ini datengnya kemarin barengan itu ledekan sama kolibri bulung jadi stok masih aman harinya aman masih sama stok burung yang kecilan mas ya ini ada kolibri bulung ya iya dan ini yang sudah dipastikan jantan-jantan jadi warna metaliknya udah nongol sekali ya iya mas harganya mas berapa nih 200 mas ya 200 ribu iya dan kondisi sangat mulus-mulus ya betul tapi yang betina ada ada yang betina ada ini yang betina ya iya jadi kalau betina dia udah jelas gak bakalan nongol metaliknya mas iya bakalan harganya berapa nih 80 mas oh 80 ribu dan kondisi sangat mulus juga ya mulus dan sehat nah untuk yang di atas ini mas ini play siapa lagi nih itu yang Sumatra mas ya yang pilihan oh dari Sumatra Gustami Sumatra ya harganya berapa nih harganya kalau yang itu 50 50 udah pilihan jantan udah pilihan jantan dan stok masih cukup full ya iya ini sebenarnya kenari apa nih oh kenari itu macetan mas oh udah udah bacor tapi lagi macet loper ya iya berapa nih itu 200 jual rugi lah gak apa-apa jual rugi 200 ribu ini sebenarnya yang terhadikan gunung jawa iya yang orang jawa itu iya nah berikut mas ini ada penampakan buruk apa nih sikatan mukimaki mas ya tapi cewek masih cuma oh ini udah jelas petina iya harganya berapa nih 60 aja 60 udah semi pur pur total udah pur total iya nah itu sebelahnya ini mojok apa ini Sogo onton tapi udah jadi udah jadi gacor jadi warangnya udah jelas berapa nih harganya harganya 2,5 mas stok ada 3 ekor 250 udah jaminan gacoran udah jaminan gacor dan stok ada 3 ekor di sebelahnya mas ini ada penampakan konin apa nih trotolan bos konin trotol iya metalik gitu ya berapa ini harganya mas harganya 100 ribu mas 100 ribuan stok masih aman sekali ya aman tapi yang hijauan ada hijauannya lagi kosong ya mas oh lagi kosong iya nah sekarang stok burungnya yang lebih gedean mas ya ini ada kutilang emas kondisi sangat mulus bodinya besar harganya berapa nih 60 mas oh 60 ribu iya ini udah pur total pisang mas buah pisang iya tapi udah mau ngepur udah udah mau ngepur itu kembali ke burung kecil lagi mas ini ada rambatan paruh merah ya iya harganya berapa nih mas harganya sekarang 12 mas oh karena petina 120 ribu ini selain uret udah boleh ngepur alus atau udah 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 gajah ini udah aman ya tapi yang doraemon ada ada ini doraemon ya yang doraemon berapa nih mas 120 mas udah bunyi itu mas oh 120 udah bunyi iya stok lama tinggal itu udah bisa buat masteran ya iya betul oh ini sebenarnya untuk yang stok pare-pare pare atau musimik lokal ya untuk di bagian luar atas ini ada anis kembang mas ya iya ini mudah hutan rawatan dari anak atau gimana ini rawatan dari anak mas cuma gagal jinek mas gagal jinek iya ini kira-kira jantan atau petina nih jantan udang rewik kasar udang rewik kasar iya jaminan rewik kasar itu harganya berapa nih harganya lima setengah lima setengah berarti udah pur total ya pur total dan kondisi sangat murus ya iya betul tak willy untuk jala kebawa mas berapa nih harganya nih 60 mas 60 ribuan iya pur total pur total masih aman ya iya betul kalau untuk cucak milis ya cucak milis 75 lah biarpun pengambilan naik jauh sama gak apa-apa walaupun notanya naik iya sama iya aku gak enak sama penggemarnya itu oke nah ini ada penambakan murah papu ya iya berapa nih itu 100 ribu 100 ribu dapur total iya pur total ini udah kondisi aman sekali ya oke nah berikut bos ini yang dipegang apalagi ini bos ini yang baru datang anak kan seri gunting seri gunting hitam oh hitam iya yang hitam ya jadi seri gunting hitam seri gunting abu lagi cukup musim atau gimana sih iya emang lagi musim kawin kemarin oke ini yang kayak gini harga berapa tadi ini yang harga 150 ribu masih 150 ribu ini bukan yang kerantil ya bukan yang oh ya tadi kan kerantil ini yang seri gunting hitam gitu ya yang hitam biasa 150 ribu 150 ribu ini masih full loloh ya masih full loloh ya yang kayak gini hari ini ada pada peker mas ada lima mas ada lima ekor jadi seri gunting hitam ada seri gunting kerantil ada seri gunting abu pun ada ini cukup komplit mas ya iya betul ini sama ya sama penampakannya cukup kelihatan sehat nih burunya mas sehat banget teman-teman itu tadi untuk survei arah burung di kiosmas jadi di pasar burung pramuka lantai dasar sekiranya cukup teman-teman ya pokoknya jangan lupa di subscribe like komen dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh